Lewat di tengah orang, orang pernah ngomong Anak sama bapak sama gobloknya Bawa keledai bukan ditaikin, dituntun Tolol Nah, kamu dengar nak? Iya pak, sekali kita salah Sekarang gimana pak? Bapak yang naik, kamu jalan Jalan, lewat lagi di tempat orang Orang ngomong lagi, bapak kagak tau diri Enak-enakan di atas keledai Anaknya disuruh jalan Tega sama anak Kau dengar nak? Iya, dua kali kita salah Tapi sekarang gimana pak? Kamu yang naik, bapak jalan Lewat lagi orang, teriak lagi Anak durhaka Bapaknya disuruh jalan Dia enak-enakan Dengar nak? Iya pak Tiga kali kita salah Sekarang gimana pak? Kita naikin berdua yuk Naik berdua Sampai di tempat orang banyak, teriak lagi Anak sama bapak samanya Tidak punya peri kebinatangan Masa keledai kecil dinaikin berdua? Kejam Nah, kau dengar Iya Berapa kali kita salah? Empat Tapi sekarang gimana pak? Sekarang keledainya nyanyok kita gotong Gue pengen tau orang ngomong apa Begitulah Bapak Ibu Hadir Tanpa sebuah prinsip Kita sering terombang ambing Makanya kita rakyat ini Sudah punya filter Rakyat harus jadi Rakyat yang cerdas Emas pasti kuning Ya Apa semua yang kuning Pasti emas Rakyat harus cerdas Ini nyengir tapi mikir nih Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati Karena itu kembali kepada Sipat menyampaikan Apalagi yang menyangkut hak orang banyak Orang-orang tua Melayu bilang begini Mengapa orang menembak ungka Karena merengguh buah embacang Kenapa orang banyak celaka Karena serakah dengan hak orang Anak udang dimakan itik Itik berenang di air timpas Hak orang jangan diusik Kalau diusik badan terhempas Hancur Karena yang menyangkut Hakkul adami Hak-hak manusiawi Itu harus dipenuhi Tablik menyampaikan Ini kan kadang-kadang Dari atasnya bagus Di tengah jalan banyak tukang sunat Turun ke tingkat menengah Ini jalur birokrasi Sunatin Turun lagi ke bawahnya Sunatin Turun ke gubernur Sunatin Turun ke wali kota Sunatin Turun ke camat Sunatin Sampai ke rakyat Ujungnya doang dikit Bener Kebanyakan tukang sunat Di negeri kita Belum lagi kerja Mubazir Itu ada pepatah orang Melayu Bilang begini Wahai kawan Banyaklah zikir Mengingat Allah Janganlah mungkir Janganlah mungkir Wahai kawan Banyak berzikir Mengingat Allah Janganlah mungkir Hindarkan semua Kerja Mubazir Supaya hidup Tidak terisolir Kerja Mubazir itu Kayak apa Kayaknya Kayaknya Kenal Jik Ronah Jik Ronah Pernah dengar Nama itu 6 kilometer Di luar Mekah Itu ada Masjid Jik Ronah Tempat kita ngambil Mikot Ihram Kalau mau umrah Jik Ronah itu Perempuan Lugu Lugu Ya tipis-tipis Sama Bego Bego atau Bego Minum es Ditiup Nah itu Bego Dia kira Ngebul Panas Ini Jik Ronah Kalau malam Nenun kain Siang Dia rusakin lagi